Drama Murahan Osei Klaranita Pura-Pura Sedih Ogas suaminya deutopsi, ternyata dia sewa pembunuh bayaran eksekusi suaminya, Osei Klaranita Nanda. Histri yang dianggap sebagai otak dibalik pembunuhan suaminya, Aries Rione 32, di Karawang, Jawa Barat Jabar. Diketahui sempat menangis ketika polisi meminta jasad korban untuk deutopsi. Video adegan tangisan Osei ini kemudian menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman video tersebut, awalnya polisi meminta izin untuk melakukan otopsi pada jenazah Aries Rione, yang sebelumnya diduga menjadi korban perampokan. Namun, Osei justru merespon dengan menangis histeris dengan alasan bahwa dia merasa kasihan terhadap suaminya jika dilakukan otopsi, pasti harus dielopsi. Aku yakin banget dia korban, pasti kesakitan banget. Ucap Osei ketika polisi mengusulkan opsi otopsi. Polisi mencoba menjelaskan bahwa hasil otopsi akan menjadi salah satu bukti di persidangan. Proses sidang memerlukan bukti, saya tahu ibu pasti tahu mah. Ucap seorang polisi dalam video tersebut. Namun, Osei tampak menolak lagi dan menyatakan bahwa polisi tidak bisa merasakan apa yang dia alami, bapak nggak ngerasain, apa yang saya rasainkan. Jawab Osei. Tidak lama kemudian, Osei kembali menolak otopsi untuk jenazah korban dan memberikan alasan. Salah satunya, karena merasa kasihan. Dia sendiri, keluarga saja juga mau datang mau dibawa ke kampung. Kasihan banget suami saya, Pak. Apalagi ada yang sampai sebarin foto di awal kejadian tanpa izin dari siapa-siapa. Jelas Osei. Peristiwa pembunuhan ini terjadi pada selasa 9 Januari 2024 dini hari. Awalnya, korban, Arief Sriyono 32, seorang buru di Toyota, diduga tewas karena dibegal, namun ternyata menjadi korban pembunuhannya. Polisi menangkap Osei Klaranita Nanda alias Hose 32 sebagai pelaku intelektual pembunuhan. Kapolres Tarawang, Ako Bipi Wirdhanto Hadicaksono, menjelaskan bahwa Osei menyewa pembunuh bayaran setelah upaya untuk membunuh korban selalu gagal. Osei akhirnya memilih untuk mengeksekusi suaminya dengan kekerasan. Korban sempat akan dirakun, tapi tidak jadi dilaksanakan. Akhirnya, pelaku Aceh memutuskan untuk menghabisi suaminya dengan menyewa orang lain, ujar Wirdhanto pada selasa 16 Januari 2024. Menurut keterangan Wirdhanto, niat Osei untuk membunuh korban semakin kuat setelah adiknya, Pandu 19 bersedia membantu Pandu mencari eksekutor untuk membunuh korban dan menemukan seseorang dengan inisial RZ yang bersedia melakukan eksekusi dengan bayaran 1,5 juta rupiah. Saat itu, pelaku RZ masih dalam pengejaran petugas. RZ menjadi eksekutor dan saat ini masih buron, masih dalam pengejaran petugas. Tambahnya, Kapolres mengungkapkan bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa yang menjadi dalang dibalik pembunuhan tersebut. Ada indikasi perselingkuhan antara korban atau istri yang masih dalam penyelidikan, meskipun beberapa fakta mendukung dugaan tersebut.